Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung setelah pembebasan lahan di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan Rampung. Untuk memastikan kelancaran proses normalisasi Sungai Ciliwung, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau proyek pelebaran Kali Ciliwung di Rawajati, Jumat Pagi. Lahan yang berhasil dibebaskan untuk proyek normalisasi tersebut seluas 15.131 meter persegi dengan panjang 975 meter. Seluruh warga juga sudah mendapatkan uang ganti rugi. Rencananya pengerjaan fisik normalisasi Kali Ciliwung akan dimulai minggu depan. Warga setempat pun mendukung langkah normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir yang selalu terjadi saat musim hujan. Mulai minggu depan, ini akan dilakukan pembangunan fisiknya. Cipail sepanjang 260 meter, 265 meter. Dan salah satu penanggulan banjir, titik-titik yang kita atasi hari ini bisa terselesaikan. Terima kasih telah menonton!